Halo teman-teman kembali lagi di NapsCN kali ini kita mau review Racket Bionex Astro 2 langsung aja dari bawah ujung pangkal bawah hijau tanpa tulisan japan karena ini memang bukan buatan japan sama dari ujung sini beratnya 5U tergolong rakyat ringan 78 gram gripnya kecil 4 atau 5 tinggal dipilih ini kita masuk ke cat shaft nya shaft ataupun frame nya itu tidak terlalu terang ya cukup mewah ini rakyat termasuk rakyat yang high flexible nanti bisa dibaca ya apa sih keuntungannya kaku atau penentur ini cukup fleksibel jarang-jarang rakyat Astro itu sangat fleksibel karena Astro 88 sendiri juga tergolong stiff ya kaku ini sub-materialnya grafit dan nano mesh Neo nanti bisa dijelaskan kenapa sih ini capnya sudah ga percaya karena pemakaian sudah lama ini ini rakyat bekas sih sebenarnya memakai 4 bulanan logo apa kode nomor serinya made in Taiwan developed by jones japan harganya 700-800 ribuan karena sudah masuk buatan Taiwan ya ini teknologi nano mesh Neo yaitu materialnya merekatkan merekatkan antara resin dan grafit sehingga si frame nya ini sedikit mentur untuk mempercepat posisi kembalinya frame dari pukulan selanjutnya untuk pukulan selanjutnya jadi manufur pukulan ini kontrol support cat nya yang membuat rakyat ini istimewa dia lebih luas 88% jadi untuk pegangan itu untuk manufur-manufur pukulan dia cukup cepat kita lanjut ke frame frame nya ini full apa namanya grommet nya ya kita bisa lihat grommet nya sudah 76 lubang ya satu senar satu lubang ini sistemnya sistem terbaru kita kita lihat ini rakyatnya sudah banyak pecah ya karena memang mainnya di lantai ini jadi pecah-pecah semuanya bisa juga ini kena kok yang sangat keras benturan keras mungkin antar raket ini cukup api pengerjaannya secara keseluruhan cukup api kita lihat lebih jelas ya saya soro lebih jelas biar teman-teman enak melihatnya ini ada warna hitam hijaunya di frame ada warna hijau punnya hitam ini sistemnya nih rotational generator system teknologinya di astrop 2 ini dia itu membagi keseimbangan berat ke setiap ujung raket astrop apa-apa yang dipakai kevin Marcus juga seperti itu punya sistem itu punya teknologi itu maksudnya ini catnya cukup tebal ya dari bahan aslinya bisa lihat yang terkopas itu ya sistemnya ini framenya isometrik bisa dilihat ya penjelasannya di senar-senarnya itu tentunya nanti persegi ya frame materialnya grafit atau tungsten penjelasan harikannya 19-24 lbs walaupun sebelahnya ini bisa lebih ya ini ada logo Yonex teknologinya t-zoin menggabungkan frame dan shaft ini teknologi untuk framenya aerobox frame jadi penggabungan box frame dan aero frame ini tentang aerodinamis dari pergerakan raket ini bagian dalamnya masih mulus sorry ya teman-teman kita reviewnya raket bekas tapi enggak papa ya karena masih pemula jadi masih masih pinjam-pinjam belum ada modal mudah-mudahan ini bisa membantu ini ke Hasan astrop ya yaitu memang khusus untuk rakyat menyerang ya pukulannya itu sangat menukik ini bisa kita lihat bekasan astrop itu dia bisa melakukan pukulannya yang sangat menukik beberapa derajat dari raket pada umumnya ini kita balik tadi ya hampir sama semua sih di sisi baliknya desainnya ataupun tulisannya yang akan diperhatikan dengan jelas sebelumnya raket ini jadi temen-temen tahu walaupun tidak bisa melihat langsung berarti oleh enggak ini bisa membantu ya ini head heavy anti-balance dia tergolong head heavy long size dia lebih panjang dari raket pada umumnya cuma enggak dijelasinnya dia panjang 5 mili atau 10 mili seperti astrop 88 atau astrop 38 atau astrop 68 selingan singkat buat teman-teman yang belum tahu jalan-jalan terbagi 3 raket speed rakyat power dan raket kontrol astrop itu termasuk rakyat power yang untuk membutuhkan smash yang kencang ini kalau ada yang kangen ya karena kofit ini pemain-pemain Yonex ya sekarang kita mau ukur dimana titik balance pointnya atau titik kesimbangannya walaupun sebenarnya di raket sudah ada ditulis di bagian sini ya ya ini sudah tergolong head heavy kita seperti biasa akan melakukan pengukuran dimulai dari pangkal bawah sampai kemana nanti dia letak titik kesimbangannya nah ini saya menggunakan sendok saya coba letakkan sendok mencari dimana titik kesimbangannya kita coba ini masih belum si berat ke kanan kita coba lagi nah ini langsung langsung dapat ya bisa juga menggunakan jari tapi ini kali ini saya mau mencoba dengan sendok kira-kira ada di huruf N kalau di Yonex yang kecil atau di X di astroknya di huruf N nya ya jadi disitu develop by Yonex Jepan jadi ada di Yonex yang di huruf N nya nah kalau sudah dapat kita tadi sudah kasih tanda sekarang kita ambil meteran ya disini saya gunakan meteran saya karena adanya cuma ini saya tarik dan ujung bawah ini kebetulan meteran senti nanti kita bisa bisa langsung merubah kedalam millimeter tinggal ditambah nol di belakangnya di titik tiga puluhan koma 8-10 ya kurang lebih ya kalau kita lihat disini tinggal nambahin berarti 308 mm 30,8 cm ini jalan sepatnya jadi jalan sepatnya dan ini memang sudah termasuk kedalam racket head heavy ini kita coba ukur panjangnya panjang sebuah raket ini kalau saya lihat panjangnya dikisaran 673 cm sorry 673 cm atau 673 mm yang terakhir kita mau ukur berat keseluruhan raket beratnya 84 gram dengan grip tanpa senar nanti kita kurangin berat gripnya sedangkan di depan beratnya 78 gram kita ukur gripnya gripnya itu beratnya 8 gram jadi 84 kurang 8 gram jadi 76 gram jadi sesuai ya tadi di depan 78 plus minus 2 oke teman-teman terima kasih sudah menonton kalau boleh klik like dan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar semoga ini bisa membantu sampai ketemu lagi selamat menikmati